Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan karta video disini kali ini karta video akan mengangkat sebuah tutorial yang berjudul membongkar kebohongan listrik gratis saudara video ini saya buat karena banyak kita temui di internet pembodohan terhadap masyarakat tentang listrik gratis ini sebenarnya pada video-video saya sebelumnya sudah ada beberapa yang saya bongkar trik-triknya namun kita lihat semakin marak saja orang membuat video tentang listrik gratis ini untuk itulah video ini saya buat untuk menjelaskan secara tuntas seperti apa trik-trik mereka dan dari mana saja listrik itu bisa kita peroleh ya saudara mari kita mulai kita mulai dulu berbicara tentang sumber listrik artinya agar teman-teman maupun masyarakat mengetahui dari mana saja listrik itu bisa diperoleh arus listrik bisa diperoleh dengan tiga cara namun saudara sebelum presentasi ini saya lanjutkan saya mohon dengan sangat kepada anda agar menontonnya sampai selesai biar mengerti dan tolong sebarkan video ini demi kebaikan agar tidak lagi ada orang mencobanya dan gagal sekali lagi saya mohon kepada anda untuk rela membantu saya menyebarkan video ini agar masyarakat mengerti dan tidak lagi mencoba-coba dan pada akhirnya mereka gagal ya arus listrik bisa diperoleh satu diantaranya lah dengan dinamo atau generator yang digerakkan oleh sesuatu penggeraknya apa saja boleh tapi dia harus digerakkan contohnya ini nah ini dinamo sepeda jadi ketika sepeda berjalan dinamonya ditempelkan ke ban sehingga dinamonya berputar lampu sepeda bisa menyala ini satu kemudian ini generator ini biasanya digunakan untuk sin mobil atau yang lain-lain juga bisa digerakkan oleh mobil itu sendiri sehingga ada pergerakan di dalamnya ada sepul atau ada kumparan dan juga ada magnet nah ini mesin-mesin listrik disana ada mesinnya anda lihat ada engkolnya disana dan sebelah sininya ada generatornya digunakan dalam hal ini untuk kompor nampaknya oke itu yang pertama saudara jadi listrik bisa kita peroleh dari dinamo atau generator yang digerakkan oleh sesuatu penggeraknya apa saja bisa yang penting bergerak dan yang kedua ada reaksi kimia misalnya ada baterai dengan berbagai macam bentuk dan ukuran ya ada juga baterai yang ini biasanya baterai recharge bisa dicas ulang biasanya digunakan untuk lampu atau apa saja dan kemudian juga ada akimulator atau lebih populer dikenal dengan baterai basah karena memang ada air di dalamnya itu yang kedua jadi ada reaksi kimia dia ini kimianya bereaksi di dalam akan menimbulkan arus listrik dan yang ketiga adalah ada solar cell dan kelengkapannya dan ada cahaya nah ini solar cell anda lihat itu kemudian ada nanti konverternya untuk mengubahnya ke arus DC kemudian ada baterai disana untuk menyimpan arus yang dihasilkan oleh solar cell yang telah dirubah menjadi arus DC disimpan dan kemudian bisa digunakan tapi dia membutuhkan energi lain yaitu cahaya ini yang ketiga namun seperti apa sih mereka semua membuatnya sehingga seolah-olah bisa ada dapat listrik gratis dengan mudah ya banyak kita lihat di youtube menawarkan listrik gratis dan umumnya bohong nah kita akan lihat penjelasannya secara lebih sempurna ya lebih menyeluruh sehingga nanti yang manapun ada video-video semacam itu anda sudah bisa menduganya mari kita mulai ada tiga jenis lampu yang biasa dipakai orang dalam membuat trik listrik gratis ini jadi biasanya digunakan lampu ya ada lampu digunakan agar terlihatlah bahwa seolah-olah rangkaian mereka itu benar yuk kita mulai satu menggunakan lampu emergensi atau lampu jenius lampu ini memiliki baterai di dalamnya sehingga bisa hidup tanpa ada arus dari luar maka lewat itulah nanti mereka menggunakan banyak cara sehingga seolah-olah rangkaian mereka itu benar-benar bisa menghasilkan listrik ini dia contohnya beberapa rangkaian mereka diantaranya adalah nih dia buat kumparan-kumparan segala macam kemudian dihubungkan ke lampu dan lampunya menyala bagi kita yang tidak mengerti bagi kita yang awam mungkin kita percaya bahwa kumparan-kumparan sekecil itu bisa menghasilkan listrik ada juga macam seperti ini macam prinsipnya yang penting Anda perhatikan lampunya seperti ini seperti apa? lampunya ini adalah lampu emergensi dan tidak nampak ke dalam itu cirinya nah semua seperti ini lampunya rata-rata seperti itu ada yang cuma menggunakan kumparan-kumparan kemudian dicokkan itu macam-macam ya ada yang menggunakan seolah-olah dia menggunakan pemantik mancis sehingga lampunya bisa menyala tapi semuanya itu ada cuma trik yang pasti lampu ini ada baterai di dalamnya dipegang saja bisa hidup dipegang kutub negatif dan positifnya bisa hidup jadi rangkaian tambahan yang mereka buat tidak ada gunanya sama sekali kumparan-kumparan itu semua tidak ada gunanya selain menghubungkan anoda dan kathoda dari lampu itu itu bisa kita pegang saja bisa sih sebenarnya saya sudah membuat ini saya sudah membuat videonya di channel saya ini judulnya awas pembodohan publik listrik gratis dari magnet cuma trik ini triknya Anda bisa tonton disitu disitu dijelaskan seperti apa lampu itu digunakan nanti juga di video ini saya akan memegang lampu itu dan menyala tanpa ada listrik dari manapun karena seperti tadi yang sudah saya katakan di dalam lampu ini ada baterainya nah yang kedua menggunakan lampu pijar nah ini lain lagi triknya lampu ini tidak memiliki baterai di dalamnya hanya bisa menyala dengan menggunakan tegangan 220 volt atau paling kalau dicari lampu yang lama-lama 110 volt tapi dia harus menggunakan tegangan yang menengah atau tegangan PLN ini beberapa contoh rangkaian yang mereka rangkai nah bisa seperti itu kalau Anda tidak paham Anda bisa Anda pikir wah dengan begitu bisa ya dapat listrik ternyata itu hanyalah sebuah trik lihat ini macam-macam dia pakai lagi rangkaian elektronik ya seolah-olah bisa menaikkan tegangan begitu tinggi dengan baterai seadanya mungkin kalau pun ada ditunjukkannya baterainya mungkin hanya sebuah baterai kecil saja dan itu semua adalah trik nah seperti ini nah seperti ini jadi seolah-olah wah luar biasa mereka bisa menyala dengan menggunakan hanya alat-alat seperti itu menggunakan baterai 1 lagi biasanya dibuat orang nah kemungkinan triknya ada dua satu ada kabel halus yang menghubungkan rangkaian dengan tegang listrik 220V tapi Anda tidak melihatnya yang kedua kawat pijar lampu sudah ditukar dengan kawat pijar lampu DC yang rendah tegangannya kemudian pada rangkaian disimpan baterai kecil jadi bolanya itu dibuang dibuang dulu dalamnya diganti dengan yang bisa hidup pakai tegangan kecil biasanya biasanya DC jadi dua kemungkinan inilah triknya ini sudah saya buat juga videonya dengan seperti ini judulnya dan itu thumbnailnya listrik gratis dari gulungan kawat tambah magnet wax ini rahasianya ini video yang kelima yang membongkar semua tentang trik-trik semacam ini jadi Anda tidak perlu terkecoh Anda boleh kalau Anda ingin tahu sih seperti apa ini nanti kalau Anda buka video ini saya dekatkan magnet Anda boleh buka nanti saya dekatkan magnet lampunya makin dekat magnetnya lampunya makin terang jadi kalau sepintas Anda lihat seolah-olah magnet itulah yang membuat lampu itu menjadi terang tapi sebenarnya tidak saudara ada trik dibalik itu Anda boleh tonton video ini Anda boleh lihat kalau ingin tahu seperti apa triknya ya ini juga bahkan disini kipas bisa hidup saudara dari mana pula dengan rangkaian putar-putar begitu saja kipas bisa hidup tapi inilah triknya nanti Anda akan lihat seperti apa triknya silakan saja toh ton kalau Anda ingin lebih jelas seperti apa mereka membuat trik-trik ini semuanya jadi kipas angin bisa hidup disini Anda tahu kipas angin tidak tidak bisa dibohongi kalau lampu tadi masih bisa dibohongi ini kipas angin bisa hidup tapi itu pun cuma trik tidak betul Anda bisa lihat nanti seperti apa nah yang ketiga menggunakan led sebagai lampunya ya sebagai bukti bahwa ada arus dia pakai led led ini bisa menyala dengan 3 volt saja saudara jadi dia arus yang sangat kecil dia sudah bisa menyala jadi ini dimanfaatkan oleh pembuat-pembuat video agar video mereka terlihat menarik yuk kita lihat contohnya nah seperti itu misalnya rangkaian yang dibuat macam-macam lah nah itu ada yang yang jauh ke sebelah sana yaitu led jadi itu nanti bisa menyala seolah-olah digerakkan oleh dua dinamo ini dua dinamo inilah yang bergerak sehingga seolah-olah menghidupkan led itu nah ini juga lagi ditaruh magnet segala macam sebelah sana sebelah sini di tengah-tengah itu nanti yang ini di tengah-tengahnya itu ada motor listrik atau dinamo istilah hal umumnya nanti dia berputar kemudian lampunya bagian belakang sana menyala sehingga kita berpikir bahwa pengaruh magnet ini akan menghasilkan arus listrik itu tidak tidak seperti itu saudara triknya adalah ada baterai yang disimpan dalam rangkaian seperti apa mereka menyimpannya itu tergantung kepintaran mereka dan trik mereka masing-masing yang pasti banyak baterai kecil-kecil sekarang biasa yang digunakan untuk jam tangan kalau untuk menghidupkan led itu bisa karena led cukup tegangannya 3 volt sudah bisa menyala sehingga kita tidak lihat di mana disimpannya ini juga sudah saya buat penjelasannya di yang ini listrik gratis tanpa bahan-bahan cuma trik ini tidak ada apa-apa cuma trik discrete of pre-electricity anda lihat disini anda bisa buka nanti anda akan melihat bagaimana triknya bagaimana menyimpan baterainya di mana disimpan dan seperti apa sehingga orang melihatnya seperti aneh karena ini diangkat nanti sehingga sudah pasti tidak ada wire dari mana-mana tapi lampunya menyala anda boleh putaran anda boleh tonton video ini nah jadi sebelum anda menutup video ini sekali lagi saya mohon kepada anda untuk menyebarkan video ini demi kebaikan agar tidak lagi banyak orang mencobanya dan gagal namun saudara sebelum kita akhiri saya ingin menyampaikan kepada anda ada juga orang membuat percobaan yang benar misalnya dengan air garam dengan buah-buahan tapi itu arusnya sangat kecil saudara dan tidak praktis tidak efektif tapi kalau hanya ingin untuk percobaan demi pengetahuan tidak ada masalah anda boleh melakukan percobaan percobaan semacam itu namun jika listriknya itu seperti yang kita lihat dalam video-video yang beredar sekarang bisa seolah-olah bermanfaat itu semua cuma trik kita mesti sadar kalau itu bisa tentu PLN sudah membuat ini terlebih dahulu oke saudara terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir terima kasih atas kesediaan anda membantu saya menyebarkan video ini demi kebaikan sang pencipta yang membalas kebaikan anda lebih kurang mohon maaf karta video mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati